Hai masuk bos tapi di belakang ada pohon besar kayaknya coba kita lihat ada sesatunya enggak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Yona Musik Yona misteri ini masih seputar misteri dan sejarah ini masih di Wonogiri tepatnya Ngiri Marto ya di Ngiri Marto ada salah satu tempat yang bersejarah namanya rumah Tiban bukan masih Tiban tapi rumah Tiban ya dekat kampung elit kampung bubaan disitu juga dekat dengan Candi Muncar wisata lereng lau selatan rumah Tiban merupakan petilasan alasan atau peninggalan bersejarah dari Pangeran Sambernyowo sekarang kita sedikit cerita sejarah Pangeran Sambernyowo dia lahir pada tahun 1725 Masai beliau Pangeran Sambernyowo merupakan putra dari Arya Mangkun Negaran Kartosuro pendiri Pura Kartosuro dan Arya Mangkun Negaran merupakan anak pertama dari Raja tertua Raja Mataram Amangkurat 4 itu sedikit cerita tentang sejarah Pangeran Sambernyowo dan banyak sekali petilasan Pangeran Sambernyowo salah satunya ada di depan Terminal Jatisrono Candi Pasiraman coba kita spill videonya Sobat misteri inilah Candi Pasiraman letaknya di depan Terminal Jatisrono ini merupakan petilasan Pangeran Sambernyowo pada waktu melawan penjajah Belanda di tahun 1741 sampai 1746 ya beliau Pangeran Sambernyowo itu sudah berperang melawan penjajah Belanda itu di umur 16 tahun karena dia lahir 1725 dan sudah mulai berperang dengan VOC ataupun Belanda di tahun 1941 Bosku masih muda banget ya beliau Pangeran Sambernyowo sekarang kita lanjut perjalanan menuju rumah tiban yang terletak di desa warga Giri Marto kecamatan Giri Marto Bosku sobat misteri kalau ini dari arah bubaan Candi Muncar ataupun kampung elit rata-rata warga Giri Marto ataupun bubaan itu punya usaha bakso dagang bakso mie ayam itu wih rame banget di kota-kota besar seluruh Indonesia ya bahkan sampai luar negeri makanya disitu itu rumahnya bagus-bagus dan mungkin banyak sekali yang ngalah berkah ke rumah tiban ini Bosku karena disitu di dalam rumah tiban itu kabarnya banyak sekali pusaka-pusaka peninggalan Pangeran Sambernyowo sekarang kita lanjut perjalanan ke rumah tiban kalau dari sini deket banget ini arah menurun ya enggak sampai satu kilo udah nyampe lokasi sekarang kita bisa lihat langsung rumah tiban yang merupakan petilasan Pangeran Sambernyowo waktu melawan penjajahan Belanda di tahun 1741 sampai 1746 di tahun tersebut itu Belanda dibuat kocar kacir karena itu beliau Pangeran Sambernyowo bersama pasukannya itu melakukan perang gerilya sampai ke hutan-hutan ini kan di lereng lawu selatan bosku sobat misteri sebentar lagi kita sampai ke lokasi lokasi yang kita tujuh dirasan Pangeran Sambernyowo rumah tiban rumah yang didalamnya banyak pusaka dan disini juga ada juru kuncinya bosku mungkin juga sering dijadikan ritual ya ini suasana rumah tiban tapi aduh ini posisi terkunci bosku juru kuncinya lagi ke sawah ini ya cukup sudah apa ya 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 resok nonton ya enggak bisa masuk bos tapi di belakang ada pohon besar kayaknya coba kita lihat ada sesatunya enggak ya nah di bawah ada pohon besar kayak pohon jambu jadi kita kita nggak bisa masuk cuma keliling-keliling tapi juru kuncinya ada pas kesini yang nggak ada juru kunci jadi nggak bisa masuk di luar area rumah tiban ini ada simbol keris jadi di dalam rumah tiban ini di dalamnya banyak sekali keris dan pusaka-pusaka peninggalan Pangeran Sambernyowo sobat misteri itulah perjalanan napa tilas napa tilas petilasan Pangeran Sambernyowo yang ada di Kabupaten Wonogiri tepatnya di Kecamatan Girimarto rumah tiban yang ternyata di dalamnya itu banyak sekali pusaka dan ada juru kuncinnya dan mungkin banyak sekali orang yang ngalah berkah kesitu ya di rumah tiban semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan anda salam budaya kearifan lokal dari yuna musik yuna misteri ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati